Bagaimana adagium ini dikaitkan dengan kewenangan subjektif Hakim? Izin menerangkan, mohon menerangkan. Mohon maaf kalau soal kewenangan subjektif Majlis Hakim, saya tidak berani menilai yang mulia. Tapi saya intinya mengatakan, tadi sudah saya sampaikan, prinsip untuk dapat tidaknya diminta pertanggung jawaban pidana itu ada beberapa syarat-syarat. Ada kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan, adanya alasan penghapus pidana, dan seterusnya, selama itu semua tidak terpenuhi atau salah satu tidak terpenuhi, katakanlah tadi hal yang paling prinsipnya, misalkan unsur melawan hukum tidak ada, unsur kesalahannya tidak ada, maka ya tentu tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana. Saya kira itu yang bisa saya jawab, tapi kalau soal penilaian subjektif kewenangan Majlis, saya tidak berani untuk menilai ini sepenuhnya menjadi kewenangan yang mulia. Kalau ini pertanyaan subjektif Hakim itu apa maksudnya? Ya tentu Majlis Hakim kan dalam menilai, ya dalam menjatuhkan amar putusan itu kan tentu berpedoman kepada koridor 183 Guhab tadi. Berdasarkan alat bukti-alat bukti yang ada, yang terukur alat buktinya itu. Minimal harus ada dua alat bukti yang dijadikan sebagai apa namanya, pedoman atau patokan. Tentu jaksa pasti akan mendalilkan dakwaan, membuktikan dakwaannya, demikian juga dari pihak kuasa hukum diberikan kesempatan yang seimbang untuk mencalon bahwa ternyata dakwaan jaksa itu adalah tidak demikian. Nah oleh karena itu, berdasarkan alat bukti yang dihadirkan sesuai dengan fakta-fakta yang di persidangan, nanti tentu Majlis Hakim berdasarkan keyakinannya menilai bahwa sesuai dengan hak subjektif Majlis Hakim tentu tidak bisa, tidak kemudian masih bersubjektif dan ada koridornya. Keyakinannya didasarkan pada alat bukti sebagaimana yang tercantum di dalam 183 Guhab. Saya kira pendapat saya demikian yang mulia. Baik, ini kaitannya dengan sudut pandang penuntut umum dari sisi objektif. Dan dari sisi subjektif dari sudut pandangnya penasihat hukum. Seperti itu? Ya artinya kan di dalam proses... Kan ada itu sudut pandang dari suatu berikutnya. Sudut pandang masing-masing kan kemudian berbeda-beda tentu yang mulia. Melihatnya dari sudut apa? Mereka membuat dari sudut pandang sesuai dengan dakwaan. Yang kemudian dakwaan itu kan dibuktikan. Subjektif pandang objektif. Objektif dari penuntut umum. Nah tentu dari pihak penasihat hukum juga punya juga sudut pandang yang subjektif juga. Atau yang dari segi terdakwa. Yang kemudian harus di challenge juga kan. D challenge juga bahwa dakwaan dari penuntut umum itu tidak demikian adanya. Ini makanya di dalam kuhab itu diberikan apa namanya ada yang namanya asas keseimbangan. Keseimbangan antara si penuntut umum dengan kemudian terdakwa ataupun kuasa hukumnya. Begitu. Artinya di dalam hal ini hakim ada pada posisi di kedua belah pihak. Hakim objektif menilai kedua-duanya. Iya juga dari sisi subjektif. Makanya pertanyaannya kenapa kemudian kok ada subjektif hakim jadinya kan gitu. Seolah-olah kita ada posisi seperti itu. Ya makanya saya kan tidak menjawab. Enggak, 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 itu pertanyaannya itu kok jadi seperti itu. Seolah-olah kita hakim tidak objektif. Melihat seluruh hal, kan gitu jadinya kan. Tidak yang mulia. Jangan begitu pertanyaannya ya. Siap yang mulia. Ya nanti kalau seperti itu, wah kita cuma mengikuti subjektif dari binasa hukum jadinya kan seperti itu. Oh tidak, tidak. Enggak, pertanyaan yang tadi akan menimbulkan asumsi yang seperti itu nantinya. Iya, siap. Iya, silahkan lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih.